Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Amalan yang terbaik yang bisa diamalkan oleh anak bagi orang tua yang sudah wafat Amalan ini akan terus mengalirkan pahala yang begitu teras kepada orang tua yang sudah wafat Serta menjadi penolong di akhirat kelak Sebuah bentuk berbakti seorang anak kepada orang tua yang sesungguhnya karena amalan ini begitu dasyat mengalirkan pahala Jangan sia-siakan waktu Segera amalkan amalan ini agar menjadi cahaya bagi orang tua yang sudah meninggal dunia Ada cara agar bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir deras walau sudah meninggal dunia Bahkan pahala akan terus mengalir walau dirinya tak mengerjakan amalan itu lagi Tapi yang menarik walaupun dia tidak mengerjakan amalannya Pahalanya tetap mengalir Pahalanya terus mengalir sampai kehidupan berakhir Hari penghitungan pahala Tentunya ini sebuah keistimewaan yang sangat dasyat karena sesungguhnya manusia membutuhkan pahala sebagai bekal di akhirat Terus aja mengalir ini pahalanya Masya Allah walaupun orangnya sudah meninggal Untuk mendapatkan pahala yang mengalir walau sudah meninggal setidaknya ada dua sumber yang bisa dilakukan Ada dua sumber Sumber pertama yaitu kebiasaan amal sholah yang dikerjakan sebelum dia wafat Di antara contohnya adalah menyumbang atau sedekah untuk pembangunan masjid Selama masjid itu masih ada dan digunakan orang untuk sholat Maka ia mendapat pahala yang mengalir deras walau dirinya sudah meninggal Tentu amalan sedekah ini tidak selalu dengan harta bisa juga dengan tenaga Agar pahala bisa mengalir terus untuk orang tua yang sudah wafat Sang anak bisa membeli musaf untuk disumbangkan kepada para penghafal Quran Boleh diniatkan sedekah Al-Quran atas nama orang tua yang sudah meninggal Dan ini akan mengalirkan pahala yang begitu deras Juga agar pahala mengalir deras Amalkan segala amalan yang diajarkan oleh orang tua semasa hidup Karena itu dihitung sebagai ilmu yang bermanfaat Menjadi anak yang sholat juga akan mengalirkan pahala untuk orang tua yang sudah wafat Bahkan menurut Ustadz Adi Hidayat Doa anak yang sholat akan disampaikan langsung dan menjadi cahaya yang terang bagi orang tua yang telah wafat Wallahuaklam Dan inilah tujuh cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat Masih belum terlambat Hapus kedurhakaanmu dan kurang baktimu di masa lalu dengan tujuh hal ini Yang pertama mendoakan dan memohonkan ampun untuk keduanya Rasulullah bersabda Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat kedudukannya di surga kelak Ia pun bertanya bagaimana hal ini Maka dijawab ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu Hadis Riwayat Ibn Majah Yang kedua melunasi hutang orang tua Menunaikan nazarnya dan menjalankan wasiatnya Al-Bahuti mengatakan Wajib menyegarakan pelunasan hutang mayid Dan semua yang terkait pembebasan tanggungan si mayid Seperti membayar kafarah, haji, nazar, dan yang lainnya Yang ketiga bersodakoh atas nama kedua orang tua termasuk wakaf dan amal jariyah Dari Ibn Abbas radiyallahu anhu Bahwa ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia Ketika Sa'ad tidak ada di rumah Sa'ad berkata Wahai Rasulullah Ibuku meninggal dan ketika itu aku tidak hadir Apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau? Nabi SAW menjawab Ya Hadis Riwayat Al-Bukhari Yang keempat Menghajikan orang tua dengan syarat si anak harus haji terlebih dahulu Dari Ibn Abbas radiyallahu anhu Bahwa Nabi SAW pernah mendengar seseorang mengucapkan Labaikan Suburumah Aku memenuhi panggilanmu ya Allah atas nama Suburumah Nabi SAW melantas berkata Memangnya siapa Suburumah? Ia menjawab Suburumah adalah saudaraku atau kerabatku Nabi SAW melantas bertanya Engkau sudah berhaji untuk dirimu? Ia menjawab Belum Nabi SAW melantas memberi saran Berhajilah untuk dirimu dahulu Barulah berhaji atas nama Suburumah Hadis Riwayat Abu Daud Yang kelima menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua Memuliakan teman dan orang-orang yang dulu dicintai kedua orang tua Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya Hadis Riwayat Muslim Barang siapa ingin menyambung ayahnya di kuburannya Maka hendaknya ia menyambung teman-teman ayahnya dahulu waktu hidupnya Hadis Riwayat Ibnu Hiban dengan sanat yang syahih Yang keenam meneruskan kebaikan yang dirintis atau dirutinkan orang tua Rasulullah bersabda Barang siapa merintis atau memulai perbuatan kebaikan dalam agama Maka baginya pahala dari perbuatan tersebut Dan pahala dari orang yang mengikutinya setelahnya Tanpa berkurang sedikitpun dari pahala mereka Hadis Riwayat Muslim Kemudian yang ketujuh Setiap amat soleh yang dilakukan anak Orang tua pun dapat bagian pahalanya Allah ta'ala berfirman Yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahkannya Quran Surat Al-Najm ayat 39 Seorang anak adalah bagian dari usaha ayahnya Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah makan dari hasil yang kalian usahakan Sesungguhnya anak-anak merupakan bagian dari yang kalian usahakan Hadis Riwayat Abdir Mezi Ibn Majah dan Ahmad Itulah amalan terbaik yang bisa diamalkan oleh anak bagi orang tua yang sudah wafat Wallahuaklam bisawab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.